Sebuah video viral TikTok memperlihatkan seorang ojol Maksim ditipu oleh penumpang. Video yang berdurasi singkat tersebut diunggah oleh akun TikTok to Ohok. Tampak dalam video tersebut, tukang ojol tengah mengungkapkan rasa kekecewaannya. Diperlihatkan dalam video pendek itu, saat berada di dalam kiosk, tukang ojol tersebut memperhatikan uang Rp10.000 yang diberikan penumpangnya itu, untuk memastikan uang tersebut asli atau palsu. Namun, benar saja uang itu adalah uang palsu. Tentu saja tukang ojol tersebut sangat kecewa, karena sudah capek-capek bekerja hanya dibayar dengan uang palsu. Buka, saya makin capek-capek terima uang palsu, ya. Anjing, ya. Saya baru saja uang menempol ini. Dia, dong. Aduh. Aduh, anjing, ya. Bointah sangat bangsa, sumpah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.